Hai, selamat datang di channel Gantong Ajaib Semakin populer khususnya untuk kebutuhan touring, Intercom Helm memang diandalkan sebagai pelancar komunikasi berjarak antar pengendara motor. Perjalanan pun akan terasa lebih aman, menyenangkan, dan hemat energi karena gak perlu teriak-teriak lagi. Nah, kalau masih bingung memilih Intercom Helm bervitur lengkap dengan kualitas suara bagus dan baterai awet, check it out 5 rekomendasi Intercom Helm yang support untuk banyak jenis helm, pastinya setelah yang satu ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Gantong Ajaib, agar kalian dapat update produk terbaik sesuai kebutuhan. EJS V6 Pro Plus Pro rider walaupun bukan, tentu udah familiar dengan Intercom dari EJS ini ya. Yang jelas, EJS V6 Pro Plus dikenal sebagai salah satu Intercom Helm motor terlengkap yang rambah untuk first timer. Gimana enggak, multiway Intercom ini juga mudah dihubungkan ke Intercom atau perangkat lain. Bebasin aja, ngobrol sampai jarak 1,2 km dengan speaker stereo dan intelijen MiG with CVC Noise Reduction, bahkan saat melaju di kecepatan 12 km per jam. Hadir full set dengan mounting clip dan upgraded interface USB Type-C, EJS V6 Pro Plus bisa support 6 group talking dengan 2 riders ngobrol secara bersamaan. Walau belum waterproof, 5.1 Intercom Bluetooth terlaris yang bisa digunakan selama 6 jam non-stop ini tetap worth it di checkout, bagai dana Rp370.000 ya. Atau, kalau mau bisa connect 7 rider dengan speaker jernih with noise cancellation, Bluetooth 5.0, 3D sound effect, dan udah support FM radio, silahkan nombok Rp200.000 untuk dapet seri Q7, Intercom model terbaru dari EJS. Langsung aja ke description box untuk cek detail masing-masing produknya ya. Gerelex C2 Sering menghadapi situasi ini saat berboncengan, Gerelex C2 ini jadi solusi ekonomis untuk kalian yang hanya touring berdua, namun menambahkan komunikasi lancar bahkan saat kendaraan melaju kencang. Yap, hanya Rp200.000 aja, Intercom motor dari Gerelex sudah bisa diandalkan untuk komunikasi berjarak hingga 50 meter dengan kualitas suara surround stereo 3D dan koneksi Bluetooth 5.3 yang stabil. Kerennya lagi, kalian bisa sharing alunan Hi-Fi stereo music selama perjalanan dari Intercom 2800mAh yang udah bersertifikasi IPX7 ini lho. Gak perlu khawatir ke skip panggilan telepon, soalnya Gerelex C2 juga udah bisa auto-answer dan masih dimudahkan dengan adanya fitur voice control. So, gimana? Udah siap berkendara ditemani Gerelex C2? Pilih aja dari ketujuh varian warna yang tersedia lewat link di description box. Anyway, selain 2 riders intercom, Gerelex juga punya seri GX10, intercom helm yang support konektivitas hingga 10 riders, dengan speaker bass, kapasitas baterai jumbo 1500mAh, dan waterproof IP67. Nah, pilih yang mana hayo? Max Toe M2 Max Toe M2 juga mulai banyak difavoritin nih, soalnya intercom dengan 2 mic hard and soft ini bisa digunakan untuk partikos hingga 6 riders. Terlebih, Max Toe juga udah sematin Bluetooth 5.0 yang mendukung multiple devices, which is bisa konek dengan intercom lain beda merek bahkan headset Bluetooth juga lho. Nah, soal compatibility, intercom motor seri terbaru ini udah universal pairing untuk banyak jenis helm, termasuk full-face, half-face, atau helm kombinasi sekalipun. Kelengkapan lain seperti FM radio dan advanced noise control, tentu nggak bikin kita heran kalau intercom helm Max Toe M2 dengan operating range 1 km ini, worth the price di angka Rp528.000 ya. bagaimana menurut kalian? ZAKRO S1 Satu lagi, rekomendasi intercom dua arah low budget yang cocok untuk kalian kalau pengen murah tapi kualitas tetap ada. Ini dia, ZAKRO E1, headset helm untuk dua rider group talking yang didukung dengan konektivitas Bluetooth 5.0 super aman, bahkan hingga kecepatan 120 km per jam. Surprisingly, fiturnya cukup komplit lho. Sebut aja, 3D sound effect untuk nikmatin aluran musik yang lebih memanjakan telinga dan fitur noise cancellation-nya. Nggak sampai di situ, ZAKRO juga masih kasih kapasitas baterai 800 mAh yang diklaim bisa dipakai seharian penuh serta jaminan tahan air dengan sertifikasi IPX6-nya. So, setuju ya, meski dibanderol terjangkau, kualitas dari ZAKRO E1 ini patut diajongi jempol. Apalagi, harganya cuma Rp342.000 aja. Wait, wait, masih ada tawaran menarik nih dari ZAKRO. Pakai seri terbarunya, ya 80, dua riders intercom dengan baterai lebih besar 1000 mAh, voice assistant, noise cancellation, dan udah multi-konektivitas. Buruan amanin salah satunya ke keranjang kalian nggak sih? Ya, untuk nik, udah ya. Kemarin sudah sempat rizik juga malam, ya malam. Tapi karena kameranya kurang bagus, jadi kurang kelihatan. BT Rider S3 Last but not least, ada BT Rider S3, intercom helm yang support konektivitas 6 riders dan bisa dipasangkan ke semua jenis helm. Penutup list rekomendasi intercom terbaik ini hadir dengan desain sturdy, berbekal baterai polimer litium 500 mAh dan interface port type C yang didukung Bluetooth V5 plus EDR. Menariknya, kalian hanya perlu waktu 2,5 jam pengisian daya untuk bisa menggunakan Rider S3 ini selama 18 jam. Bebas ngobrol hingga range jarak 1 km menggunakan intercom berfitur radio FM dan sudah bersertifikasi waterproof IP6 ini. Jadi, gimana? Udah siap dengar musik stereo along the ride menggunakan BT Rider S3 intercom helm seharga 550 ribu rupiah ini. Buru Jack description box biar dapat harga promonya hari ini ya. Motonya jangan lupa bahagia, tapi dia sendiri samori sambil menyelam minum air guys. Nah, itu dia beberapa rekomendasi intercom helm murah terbaik yang bisa kalian pertimbangkan sebagai teman berkendara. Selain produk-produk di atas, masih ada intercom berkualitas seperti Ritauch X3 atau X5, ITR8, Parani M10, dan Fritcon Ticom. So, selamat memilih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Itu dia review kali ini. Juga kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.